Di mana? Di awal-awal bulan Ramadhan. Kayaklah lakian itu, bila hendak lawan babinian, di awal-awalnya, oh bulan, oh bintang. Apa jari lakiannya? Demi menggapai cintamu, gunung akan kudaki, jarinya, lautan akan kuseberangi. Wah, janjinya. Padahal babinian itu tahu, ini mana kawam mendaki gunung, apalagi menyeberang lautan. Cuma apa? Hendak ngambil perhatian orang yang dia cintai. Maka dia berikan segala usahanya, segala semangatnya dia korbankan dengan orang yang dia cintai. Tujuannya apa? Ngambil perhatiannya. Padahal si babinian itu gintah wai. Ini kan sanggup. Cuma himung ada keseriusan dari seseorang pejuang kepada orang yang dia cintai. Jadi hanyar hendak kawin, ta'arrufan, sudah pateha, artinya sudah sisa menunggu beberapa hari. Tadi hendak kawin, gugur. Ini pejalan, tajarungkup, orang banjar gugur. Kenapa jernang calon laki tadi? Di mana sakit yang? Di mana sakit? Sayang, ujarnya tadi, hanyar-hanyar tadi. Sudah 2-3 tahun kawin, jadi bini sudah nih. Tajarungkup juga bini nih. Nampak jernang laki. Di mana mandak mata aja. Artinya, di awal-awal ngambil perhatian. Begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tuh tawai kita nih. Tawai kita nih, tawai Allah ta'ala. Melebihi perempuan tawai kepada calon lelakinya. Di awal-awal, kalau sudah menyambut malam bulan puasa, taraweh hebat, langgar masjid, petenda-tenda sampai keluar, buka puasa, ramik. Sudah karena malam ketiga, keempat, kelima, berkurang-berkurang. Malam sepuluh akhir itu sudah wali Allah ta'ala aja lagi nang terawih. Sibuk mencari pakaian nenggesan hari raya aja lagi masing-masingnya. Allah tahu. Cuma Allah itu ngelihati. Mana sih hamba-hambanya yang di awal-awal Ramadan itu yang memberikan perhatian untuk benar-benar taat sama Allah. Sehingga kalau dipandang sama Allah, orang itu akan diambil sama Allah. Akan tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diampuni. Allah diadab.